Indonesia adalah tanah air tropis di mana bahan-bahan alam menyediakan berbagai material organik yang bisa dimanfaatkan untuk anyaman. Budaya Indonesia kaya akan anyam-anyaman, tenun-tenunan, dari penjuru merauke hingga sabang. Semesta alam merupakan sebuah komputer raksasa di mana elemen-elemennya menganyam satu sama lain membentuk berbagai pola-pola yang kita lihat di seliling kita. Ketika alam menganyam bunga es kristal. Ketika alam menganyam pikmin kerang-kerangan. Demikian pula ketika pengrajin tradisional kita menganyam dan menenun keindahan budaya bangsa. Otomata seular, sebuah model komputasi paralel terdistribusi yang belakangan menjelaskan banyak fenomena semesta alam. Otomata seular adalah proyek menganyam dengan aturan-aturan tertentu. Pola anyam pada keadaan sekarang menentukan pola anyam keadaan di waktu mendatang. Jika ada dua warna dengan tiga sel-sel yang menentukan pola di waktu berikutnya, maka terdapat 256 pola yang mungkin bisa diekstorasi. Penambahan warna, penambahan dimensi, memungkinkan banyak pola-pola baru kerajinan menganyam yang mungkin untuk diekstorasi. Tapi menganyam atau menenun bukanlah otomata seular biasa. Otomata seular biasa hanya memperhatikan bentuk dan pola. Menganyam dan menenun perlu memperhatikan bahwa keindahan bentuk pola harus pula memberikan struktur konstruksi yang kokoh, yang menopang pola itu. Menganyam dan menenun adalah otomata keindahan konstruksi seular. Inilah yang menjadi dasar dari eksperimentasi workshop komputer aided design yang dilakukan oleh Bandung V Institute untuk kalangan pengrajin anyam dan tenun. Sebuah eksperimentasi interaksi manusia dengan komputer yang menarik. Ketika tiga kisi sebelumnya berwarna hitam, maka dilanjut dengan warna putih. Jika satu yang kanan yang berwarna putih, dilanjut dengan warna hitam. Jika hanya yang di tengah yang berwarna putih, dilanjut warna putih. Jika dua yang kanan warna putih, lanjut warna hitam. Demikian juga jika hanya satu yang kiri yang warna putih, atau hanya yang satu warna hitam di tengah, atau dua di kisi kiri berwarna putih. Atau jika keduanya berwarna putih, dilanjutlah kisi berikutnya dengan warna hitam. Jika disimulasikan dengan dua saja kisi berwarna, hasilnya dan menjadi motif anyaman. Atau aturannya diubah menjadi hasilnya dengan satu kisi berwarna, dan menjadi motif yang menarik. Atau bisa juga simulasi dengan aturan lain. Dengan kisi-kisi awal yang acak, dihasilkan bentuk menarik ini. Penelitian menunjukkan bahwa entropi yang menunjukkan tingkat kerumitan motif yang dihasilkan, Di bagian ini, tak bisa dianyam karena terlalu sederhana motifnya dan konstruksinya lemah. Dan motif-motif anyam yang digunakan biasanya oleh para pengrajin, berbentuk periodik, motifnya ada di daerah ini. Perangkat guna kita memungkinkan eksplorasi motif-motif yang bisa lebih rumit, namun tetap kokoh konstruksinya di daerah ini. Disinilah kita mempersembahkan satu perangkat komputasi eksplorasi sebagai computer-aided design bagi pengrajin tradisional kita. Anjam otomata Berisi eksplorasi otomata selular, otomata menganyam Dan rasteria ketika anda mengubah gambar menjadi motif anyam atau tenung. Terima kasih telah menonton!